Ya, tapi beliau tadi sudah menuliskan Pak Rosi Ini beliau menanyakan Saya bacakan saja Kalau untuk mengangkat masalah penelitian Apakah dari satu yang direkomendasikan satu systematic review itu Atau gabungan dari hasil rekomendasi beberapa systematic review? Pak Tersuun Itu pilihan atau keputusan saudara sendiri Jadi kalau beberapa saran untuk meneliti Mau dilaksanakan, ya silahkan Kalau saudara tertarik dengan beberapa masalah penelitian Untuk dipecahkan sekaligus Untuk meningkatkan mutu dari disertasi, silahkan Jadi pertimbangan sendiri Beban kerja yang ditimbulkan dengan mencantumkan banyak masalah penelitian Atau saudara pilih masalah penelitian yang mempunyai daya ungkit Untuk menyelesaikan masalah yang lain Seringkali begitu Berapa-berapa Tetapi dengan memilih salah satu yang diperkirakan bisa menyelesaikan masalah lain Ya pilih yang satu ini Jadi saya juga belum mempunyai gambaran lengkap Apa yang saudara maksud Kirim saja dulu Apa beberapa systematic review yang saudara temukan dengan topik yang sama Dan masing-masing mungkin menyarankan perbaikan penelitian Atau ada beberapa solusi yang masing-masing menentut Diteliti lebih lanjut Dengan rancangan yang lebih kuat Ini selama Sesi ini kita dengar rancangan ya Tapi kita belum membahas secara lebih detail Apa yang dimaksud dengan rancangan penelitian Ini tahap berikut Dalam tahap ini kita selesaikan dulu Apa yang kita pertanyakan sebagai seorang peneliti Apakah betul ada hubungan antara X dan Y X-nya ini bisa berupa suatu solusi Bisa suatu intervensi Y itu masalahnya yang dilihat di lapangan Misalnya Masalahnya yang dilihat di lapangan Prolong labor tadi Persalinan yang lama Terus solusinya Ada intervensi berupa Kognitif Di fair treatment ada intervensi lain Jadi si peneliti Mempertanyakan hubungan antara kedua ini Karena rancangannya masih lemah Jadi peneliti yang sekarang Bisa mengulang atau melanjutkan penelitian Dengan rancangan yang lebih kuat Mungkin pengumpulan datanya lebih valid Atau mengulang data dengan statistik yang lebih akurat Atau penafsiran datanya lebih baik Jadi silakan dilihat sendiri Mana yang mau dipakai Atau gabungan dari semuanya Solusi-solusinya ini Atau X-X-nya ini bisa beberapa Sudara bisa pilih satu Atau beberapa solusi Lalu masing-masing Diuji lagi Daya gunanya Nah kalau Sudara berhasil Memberikan bukti yang lebih Kokoh Lebih kuat Si praktisi Lebih pasti Untuk menerapkan Solusi itu Nah kalau Peneliti mempertanyakan hubungan Karena Hal-hal tadi Tapi untuk S3 Kita juga Ingin meneliti lebih lanjut Kalau hubungannya kuat Pertanyaannya juga Mengapa hubungannya kuat Jadi meneliti Penengahnya Atau Mediatornya apa Kalau hubungannya lemah Si peneliti ingin mengetahui Pada keadaan Apa Atau pada Jiri-jiri dari Unit analisis apa Hubungannya bisa menjadi Lebih kuat Dan apa sebabnya Jadi itu yang akan kita Bicarakan lebih lanjut Sekarang cukup Mengidentifikasi Masalah Penelitian awal Dari Konklusi Atau Rekomendasi yang diberikan Penulis-penulis Sistematic Review Oke baik Tadi Lampaknya pertanyaannya Sudah dijawab ya Pak Sepertinya Bapak Mengalami masalah Di mikrofonnya Kemudian Terima kasih belum Sampai jumpa Terima kasih.